Intro Indonesia dapat bantuan dari wasit Vietnam akan laporkan Indonesia ke AFF usai pakai wasit bayaran Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Intro Pelatih timnas Vietnam U16 Nguyen Kwok Tuan Marah dan tak percaya kenapa timnya bisa kalah 1-2 dari timnas Indonesia Di Mesti Pamukkas Grup A Piala FF U16 2022 Dia mengatakan 2 gol cepat yang dibuat timnas Indonesia U16 Di awal babak kedua mengubah segalanya Di lagu tersebut timnas Vietnam U16 sebetulnya bisa mencetak gol lebih dulu Ke gawang timnas Indonesia U16 The Golden Stars julukan timnas Vietnam U16 Unggul 1-0 melalui tendangan penalti Nguyen Chong Puang pada menit ke-41 Akan tetapi skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U16 Langsung menerkam lini pertahanan The Golden Stars di awal babak kedua Timnas Indonesia U16 mampu membalikan keadaan lewat gol Arkhan Kakak Putra Pada menit ke-51 dan Muhammad Nabil Ashura pada menit ke-54 Selepas lagang Nguyen Kwok Tuan menjelaskan penyebab Anasunya bisa kebobolan 2 gol cepat Saat itu pemain timnas Vietnam U16 bermain kurang cermat dan lengah Saat mengatasi serangan timnas Indonesia Hanya untuk awal babak kedua pemain bermain ceroboh dan tidak fokus Sehingga kami kebobolan 2 gol dengan sangat cepat Ungkap Nguyen Kwok Tuan dalam konferi pers pasca pertandingan Selain itu Nguyen Kwok Tuan juga menyalahkan keputusan wasit yang dinilai kurang fair Sebab dengan keputusan dibuat wasit Timnas Vietnam U16 merasa dirugikan Ia pun menyesalkan hal itu bisa terjadi pada timnya Dan untuk wasit sepertinya saya sebutkan sebelumnya Mereka memberi kami banyak kerugian Mereka tidak membiarkan gol kami Terkadang kami memiliki keuntungan tetapi wasit meniu peluit Jadi peluangnya hilang Cetus Nguyen Kwok Tuan Jadi itu sebabnya kami memiliki banyak tekanan dan kerugian di pertandingan ini Akibat kealahan ini Vietnam finish sebagai runner up grup A dengan 6 angka Dari info yang beredar Vietnam tak terima dengan keputusan wasit dan ingin melaporkan ke pihak AFF Di lain sisi Vietnam juga masih harus menunggu hasil Myanmar vs Kamboja Dan Malaysia vs Australia Untuk memastikan bisa lolos ke semifinal piala AFF U16 2022 Lewat jalur runner up terbaik atau tidak Bagaimana menurut kalian?